Supaya bisa reuni Ada juga Bapak dan Rem Kolonel Suhyono Yang sebentar lagi akan meninggal Kang Matiun Untuk mendapatkan tugas berikutnya Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan Jendelannya segera turun Dan juga jadilan perkom pindah yang saya hormati Panintia Penyelenggara 106 tahun Kota Matiun Yang saya banggakan Bapak Ibu Warga masyarakat Kota Matiun dan sekitarnya Alhamdulillah malam hari ini Saya tadi berangkat dari Surabaya Tadi pagi saya ada meeting di Surabaya Bersama MS Gelu Kemudian saya khutbah Jumat di Bolda, Jawa Timur Lanjut Soan Bapak Ibu Kota Matiun Saya memahami bahwa Perjalanan panjang 106 Kota Matiun Tadi saya sempat cerita sama Pak Pejabat Wali Kota Matiun dan sekitarnya 106 itu perjalanan panjang Dan ternyata Kenapa menggunakan bahasa perjalanan Secara empirik Ternyata orang jalan itu lebih bagus dibandingkan lari Makanya kenapa saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian 106 tahun eksistensi Kota Matiun Ini bukan usia yang muda Tapi tuin Tapi saya meyakini Walaupun usianya tua tapi banyak orang menolak Contoh Ini bukan karena menolak tua Tapi mergokong maju Ada foto saya dan fotonya ibu kuyo tuwet tuwet kuman kuyo Foto lama ya ibu Saya itu kalau ada orang posting di Facebook Dia jadi cakep-cakep Saya bilang Eh kamu nyarinya foto jangan cakep-cakep Jangan putih-putih Ingat loh kita teman sekampung Oh ini kampung rupamu Wihreng waktu di Facebook di waktu Makanya kalau ada orang yang dipoto Cakep-cakep Saya tersimput Kasian saya sudah cakep di kera editan Nah ngomong soal pembangunan sebuah wilayah Sebuah daerah Ini juga malam hari ini Pak Kejabat Wali Kota Acara kita disiarkan BTV Dalam acara Jalan Dakwa Dus Miltah Acara ngaji di televisi Menjadi acara Ahlus Munah Yang ratingnya paling tinggi di Indonesia Tepuk tangan untuk BTV Kok sambilnya Pak Kejabat Wali Kota ini Maiki loh Halo Maiki Maiki ini keren Maik itu kan pahit Tapi pahitnya Pak Maiki ini seperti kopi Pahit sih Tapi banyak yang mencintai Ya harus tapi-bahan makannya yang lain pakai putih Pak Maiki ya irang di diri Ya main di toh main di toh Paling ya main ngalaman Pergi kembali Pak Maiki Pak Maiki Baik darah ya Oh sama-sama pakai hitam Cie Nah berbicara soal pembangunan sebuah wilayah Saya kemarin di Eropa berkesempatan Mengumpulkan seluruh diplomat Eropa di kota London UK United Kingdom Kebetulan dua hari lalu saya pulang dari London Saya sampaikan Bapak Ibu Bagaimana Allah itu sangat mencintai Indonesia Di Eropa itu Bapak Ibu Sama-sama negaranya Antara Eropa bagian utara dengan bagian selatan Itu ternyata mempunyai karakter yang berbeda Saya ingin mengsampaikan kepada Jenengan Supaya Jenengan jadi orang Madiun itu bangga Menjadi orang Indonesia itu bangga Maka berindonesa itu asik Contoh Inggris Itu negara yang ditadbirkan oleh Allah Menjadi negara yang kaya Saking kayanya Mata uang Inggris Polsterli Itu dengan nilai tukar Tertinggi di dunia Polster Kalau ngomong UK United Kingdom Itu berarti disitu ada Wales Ada Skotlandia Ada England Inggris ini negara paling kaya Di antara yang lain Tapi Allah menciptakan Inggris Dengan negara yang begitu kaya Tapi diimbangi dengan hawa dingin yang menusuk Tuhan Jadi kalau sudah musim dingin bang Itu bisa minus Dan gak punya pemandangan yang bagus Makanya Inggris itu negaranya mohon maaf Saya kesalah tuh bingung Ini mau lihat apa Adanya cuma wisata bola Kebetulan kemarin saya nonton final piala champion Dormund Madrid Kebetulan saya fan nya Madrid Dan Alhamdulillah masih menang Kosong dua Alhamdulillah menangnya kosong dua Bukan dua kosong Kosong dua Karena dua mundur baru Madrid Kosong dua Aku Madrid Kamu Barcelona Aku sudah married Kamu masih berkelana Nah Satu posisi dia dibuat kaya oleh Allah Pak Benji Tapi di satu sisi ada terturannya Bagaimana dengan Eropa bagian lain Selatan Ada negara seperti Sepanyol Seperti Portugal Saya mau tanya Sepanyol sama Portugal itu negara kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Miskin Anda itu mengatakan Sepanyol kaya Karena yang dia Trial Madrid Bisa beli Mbappe dua triliun Negaranya miskin Sepanyol itu miskin Anda mengatakan Portugal itu kaya kenapa? Karena ada Cristiano Ronaldo Manusia paling banyak Followernya sejagat Hampir 600 juta di Instagram Tapi luar biasanya Di Sepanyol, Portugal Itu negara yang miskin Allah kasih keseimbangan Alamnya Portugal dan Sepanyol Itu lebih indah dibandingkan Inggris Inggris itu wisatanya cuma stajion Kelsey, Stamford, Fid MU, Calan Altaford Ada berhubungnya MU di sini? Berhubungnya MU di sini kan? Bukan saya Kalan berbaparan Saya lagi musim Saya kalah baparan Kaya MU Satu sisi Portugal, Sepanyol itu miskin Tapi di satu sisi Allah kasih Alam yang indah Sekarang pertanyaannya Bagaimana dengan Indonesia? Saya lihat Indonesia ini negara Alam yang kaya Alam yang indah Dan salah satu bentuk Keadilan Allah untuk Indonesia Apa? Menciptakan pulau Seindah Bali Dengan mayoritas orang non-Islam Yang ada di dalamnya Coba Anda bayangkan Kalau Bali Kalau Bali itu di dalamnya Mayoritas orang Islam Yang baris keras Kira-kira Wisatanya Bali itu Laku apa enggak Contoh Di Kute Itu kan banyak orang sumur Susu di cemur Makanya kayak polisi Tentara Pemerintah pertama jiur Jaman Pak Medi Kalau liburan Mesti ke Bali Salah satunya Dalam mata Melihat sumur Di pinggir pantai Seperti itu Bali Kemudian Apa yang terjadi? Maju Kenapa? Allah takdirkan Di dalamnya orang-orang Islam Coba Anda bayangkan Kalau Bali itu Mayoritas orang Islam Yang baris keras Begitu lihat orang pakai BH Pakai sempak Langsung teriak Takbir Bubar Tidak ada yang masuk Kalau Pak Medi Beda Ketemu saya Seperti itu Dia tidak teriak Takbir Tapi Trakter Coba Maka kemudian Saya jadi ingat Konsep Adil itu apa? Adil itu konsepnya apa? Waga'u syai'in Fimahali Meretakkan segala sesuatu Sesuai dengan porsinya Contoh Belangon ini Manggonen yang mendasih Pantasnya di kepala Bukan di kaki Maka Indonesia itu keren Dibuat Jawa Timur Dengan budaya Dan kearifan lokalnya Oh masyarakatnya seperti itu Dibuat mayoritas Islam Agusunan Waljamah Ke Jawa Tiran Mayoritas Islam Tapi dibuat Agak keras sedikit Jawa Timur Bahasanya dikenal Agak kasar Kebara dikit Ketemu Jogja Bahasanya halus Persis Seperti saya Bagaimana kemudian Karakter bangsa ini Dibuat oleh Allah Tidak dijeneralisir Secara nasional Tapi secara Bagaimana kearifan lokal Makanya bangsa Yang punya banyak Kearifan lokal Adalah Indonesia Saya kena usah Mediun kota Kalau kabupaten Mediun Mediun kota Dibuat oleh Padang Mediun kota Mediun kabupaten Radok Orang 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 Angguni Main Langsung Yes Sehingga Inilah yang kemudian Membuat bangga Saya jadi orang Indonesia Dengan segala karakternya Jadi mohon maaf Salah satu bentuk Yang paling saya syukuri Di Indonesia itu Masalah Pak Rukunan Bandingkan dengan Timur Tengah Negara Arak itu Sebenarnya Mereka diuntungkan Dengan bahasa yang sama Bangsa yang sama Bahasanya Arak Bangsanya Arak Tapi gak bisa atur Terpecah menjadi 32 negara Yang disebut dengan Liga Arak Liga Arak Contoh bentuk Mereka tidak atur Piala dunia di Katar Arak Saudi Ditunjuk menjadi Panitia Piala dunia Bersama Tuan rumah Katar gak mau Kenapa Sejarah gak atur Ini Bangsanya sama Bahasanya sama Terpecah menjadi 32 negara Bandingkan dengan Indonesia 17.000 pulau Ada 1.700 suku bangsa Ada 739 bahasa Ada 6 agama Akur Betul Bu? Betul Ini pilihan kita Untuk akur Atau tidak akur Anda kan punya pilihan Masing-masing Orangnya Jilbapeng Ping Atau Zizit Terus Jilbapeng Ping Aku ngerti di Zoom Malah Jadi karakter orang itu Bisa dilihat dari pilihan Mana Jilbapeng 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 Biasanya penayu Kalau Jilbapeng Ungu Berarti Rondol Kalau Jilbapeng Wanawan Seperti ini Berarti Habinya berbunga-bunga Jilbapeng Jilbapeng Laksanya jilbapeng Coklat Hidup Utangnya oke Bisa jilbapeng Bisa jilbapeng Bisa jilbapeng Seluruh Nabi Muhammad Maka kemudian apa? Dari Semua perbedaan yang ada Dengan Pembagian wilayah Dan daerah yang berbeda-beda Ternyata Menghasilkan Karifan Lokal yang berbeda-beda Contoh yang paling gampang Sama-sama Blankon Anda tahu bedanya Blankon Jogja Dengan Blankon Surakarta Bedanya di mana? Di sini Di sini Blankon Sulu itu Tidak ada jendelnya di belakang Blankon Jogja Ada Mondor Ini namanya Mondor Makanya ketika saya Anggung Pertama kali tahun 2000 Berapa itu Saya menggunakan Blankon Ditanya sama Polisi Arab Mahada Ikiobo Saya bingung Blankon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab Hadha Blankon Blankon Kalau peci itu jelas Kolang suatu Al kolang suatu Kalau Blankon kan gak ada Ditanya sama dia Mau Al Blankon Blankon dia apa? Mumet das Akhirnya saya jawab Al Blankon Al Blankon Wainah Waday indas Akhirnya takutnya Ini apa? Apakah ini Bom? Matamu Saya jawab Hadha Mondor Akhirnya Blankon saya Diminta Alistair Saya pijam Blankonnya Diciang Sium Mediun Itu saja Sambal pecel Sambal pecel Pono rogo Kalau pecel Mediun Beda Beda gak bu? Beda Walaupun saya sering ke Mediun Belas Urung tau Dikai sambal Kalau main Dikurung tau Saya sih gak Binta Hanya pengingatkan makanan oleh-oleh saya yang terkenal apa? bludel saya ini bludel ini berbeda pabrik gue kemasannya beda rasanya beda apa-apa? empu-e beda padahal suka yang empuk-empuk ya? mudan orang-orang yang diganggu yuang saksu itu itu biazang 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 bang maksud saya kemudian adalah dari semua perbedaan ini yang kemudian Allah inginkan satu bahwa adil itu tidak harus sama orang kutu korder maka kita hari ini mohon maaf sama-sama orang kota Madiun apakah keadilan itu berlaku sama orang enggak ya betul misalkan itu bodoh-bodoh menurut panggung apa-apa bodoh ya betul lah bodoh justru radeil radeil yo sampai saja saya nanggung Pemkot Madiun bukan Naiki apabila Pak Maiki mau nambah ya ya diterima kalau enggak nambah ya kebangetan Pak Maiki langsung kasih WA asistemi kalau disiapkan maka masuk balik kot apa benung melek loh undang-undangnya kemudian apa atas perbedaan yang ada itu supaya kemudian kita tidak saling niri tidak saling menjalankan antara satu dan yang lainnya dibuatlah konsep asas kepatutan dan kepatasan makanya bila beragama itu masih sesuatu yang halal tapi tidak pantas jangan dilakukan ini saya ulangi sesuatu yang pantas dan halal sesuatu yang halal tetapi orang pantas jangan dilakukan boleh tapi enggak pantas jangan kamu lakukan contoh halal tapi orang pantas halal tapi orang pantas halal tapi orang pantas halal tapi orang pantas contoh khutbah Jumat nganggung helem boleh gak boleh boleh tapi orang pantas orang percaya bisa padan rem Jumatan pakai helem boleh tapi gak pantas mau mani menek aurat laki-laki dan perempuan itu ada baina surati warubadi antara dengul dan muda anda laki-laki Jumatan pakai sarong top enggak pakai baju boleh apa enggak boleh tapi orang pantas Covid-19 orang boleh masker maskeran nganggung kotaknya bujuni boleh apa enggak boleh tapi orang pantas maskeran nganggung kotaknya bujimu 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 orang dibujul orang dibujul orang dibujul misalkan ini mana mungkin untuk COVID-19 misalkan ini aku lalu cari judul itu rasanya kini nangis makanya kamu harus paham kenapa tukang koran itu kebanyakan cowok jawabannya sederhana karena cewek itu gensi untuk kasih kabar jumlah makannya makannya peseneng karo cewek itu langsung tembakan loh orang saya ngetah ini kesuai tapi ini orang saya bu sampai kue sampai mati jumlah orang maksia itu orang hadisak itu man asyako fa'afa fa'afa fa'katama fa'ata mata mata syahidan hmm sehingga jatuh cinta lalu ia menahannya menyembuhkannya sampai dia mati maka ia mati dalam keadaan sahib masya Allah jadi aku jomblo ngempet orang maksia mati 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 sahib cahaya youtube gitu jomblo nombinyoking mati keseterung sahib selama ketika kamu menahan jomblo kamu tidak masyarakat tapi yang perlu kamu ingat satu besok di surga itu gak ada jomblo makanya saya bilang janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo kenapa karena gajal itu statusnya jomblo jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo saya curi gak jangan-jangan kamu cucunya gajal supaya kemudian ini berlaku asas kepantasan Alquran itu kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah peradaban dengan sebuah bangsa dalam konteks ini suara-suara enak yang tadi apa yang sekarang sekarang yang tadi apa yang sekarang ibu-ibu jawab tadi pak danren jawab sekarang suara-suara aja bisa pilihan kayak saya hari ini pakai baju putih pak maidi wakil wali putar dengan gue hirang ya itu pilihan pak maidi kan pakai hitam seneng karena kalau kotor gak kelihatan putih belum tentu suci hitam belum tentu kotor buktinya kain kafan putih menakutkan kain kiswat penggus kapal hitam tapi menyenangkan bahkan kadang-kadang hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih buktinya taylala lebih menyenangkan dibandingkan panu pilihan ingin raya mau ke taylala mau ke papan orang murid itu kadang-kadang mau ke taylalat taylalat itu kalau dilihat taylalatnya kalau itu jelek tapi kalau kita lihat secara global secara keseluruhan menambah kecantikan dan ketampanan makanya taylalat saja kadang-kadang ini nasibnya beda-beda ada taylalat yang nasibnya hapit yang dua lambe tambah gitu tapi orang mau taylalat ya nasibnya kalau ngapit yang dua silet atas semua prolog yang tadi saya sampaikan Allah kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah falsa En flexible men • emas wabahnya semuanya kembali tapi sorry kalau kamu dilihat suami kaya kusmita kusmita itu kaya rukun islam yang kelima bicycle ada yang lain mengalami darah enggak orang-orang yang mengirai manan Pak Madi sudah belum makan Pak Madi, oh beliau baru WA System kalau siapkan ambil ibu semua sampai ramah ambil ibu sampai ramah ambil ibu ini konsep membangun peradaban supaya kota Madiun lebih baik saya mau tanya Madiun hari ini bagus apa enggak? kotanya maju apa enggak? maju saya tuh sering melihat kota Madiun padahal, pengandangannya oke bro, ngerti kok Madiun banyak yang belum naik haji di kawaknya kabar-kawaknya ini pun kekawaknya kawaknya kabar-kawak luar biasa jadi Allah manusia punya kendala Allah punya kendali orang kota Madiun punya masalah Mighty punya solusi baledi, baledi baledi aku sih waktu itu mau caption di saat kamu sih publik di caption aku sih publik di kampung makanya Pak Edi Subriano makanya Pak Edi Subriano ini sekarang jadi PJ itu enak tegasnya enak enak Pak Edi Pak Edi sama istri gak? mana istrinya? oh itu, nah soal cie 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 dan kalau aku cie tapi saya meyakini orang kayak Pak Edi, Pak Edi Subriano ini sukses pasti dari doa seorang istri betul? itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang menolakkan jangan Pak Edi terjadilah cowok yang setia jangan menunggu sempurna untuk melangkah tapi melangkah untuk menuju kesempurnaan ya di saat saya sibuk ngaji main di sibuk WA asistennya cerita siapakun dari semua prolog tadi saya kemudian pengen mengambil satu ayat bagaimana membangun bangsa ini wabir khusus ketahadi prolognya apa dulu? pembukaan pidato itu namanya prolog akhir pidato itu namanya epilog kalau dua orang kalau dua orang ngomong-ngomong kan namanya blok kalau ngomong sendiri namanya monolok kalau berjuang sendiri namanya goblok zizi kayak ngopo cahadrohnya orang yang ditatukan tapi apa cinta siapa Rindu siapa Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Ini konsep membangun negara Allah itu akan membuka barakahnya Dari lahir dan bumi Itu syaratnya ada dua Yang pertama Allah kurangnya harus Anamu punya iman Magion ini harus Menjadi kota yang beriman Makanya pinter Dibuatkan miniatur Ada kabar-kabar Menara Eiffel Eiffel I'm in love Ada parto Liberty Jadi men seolah-olah Dilel Amerika Jadi Oh yang terpama Ini nganggung si Padahal ini Ini Amerika Ini Perancis Ini Mekah Tapi di luar itu Ini Mekah Prasasti Untuk orang Islam Oh ini dikasih Liberty Peradaban Amerika Oh ini dikasih Menara Eiffel Peradaban Paris Perancis Sehingga kemudian Saya ingat Apa kata Bung Karno Jadilah Orang Islam Tapi jangan jadi Orang Arab Jadilah Orang Kristian Orang Katolik Tapi jangan jadi Orang Italia Jadilah Orang Hindu Tapi jangan jadi Orang India Agamamu Boleh beda Tapi tetaplah Jadi orang Indonesia Dan prasasti Itu dari pertama Jumlah Maka syarat Bangsa ini Mendapatkan keberkahan Dari Allah Aman Lu Harus beriman Dan ternyata Ciri orang beriman Itu Betul-betul Dibuat simple Oleh Nabi Contoh Barang siapa beriman Pada Allah Dan dari akhir Dia memuliakan Tetangganya Maka kita Tidak boleh Berusuhan Dengan tetangganya Itu perintah Itu mohon maaf Itu perintah Itu amr Harus Memuliakan tetanggan Makanya orang Yang paling baik Imannya itu siapa? Yang paling baik Dengan tetangganya Maka ada satu Hadis yang menyampaikan Ketika kamu Masak sayur Perperbanyaklah Kuahnya Supaya tetangganya Ikut makan Kuahnya Sayurnya Gogo Kok yang mau du-duin Kalau ngambil Hadis itu Masak Werdus Itu Yang benar Dimasak sate Atau dimasak gula Gula Itu kan Berkanya dengan kuah Jadilah Awak mau Masak Tempe Ini yang bagus Tempennya Dirusen Apa dikuah Supaya Panggolnya Kebagian Sambung Aku Nabi kok Terlalu Sampai Rumah Rumah yang lainnya Itu tidak Dibatasi dengan pagar Yang tinggi Tapi cukup Dibatasi Dengan pagar Dari Pohon Katuk 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 Lantas Loon Saya tadi ngomong apa? Kakum kurung kopi Cangkirnya gede ini sakitin panggirnya Ngom badi tiap ngom badi cangkum sapi Apa teorinya? Kalo kopinya enak pasti minumnya ah Karena di dunia ini yang bisa membuat saya ah cuma dua Satu kopi, dua isteri Nomor tiga, Maiki Lah Ya mudah-mudahan Pak Maiki karena mbak Ingeraya panjang umur Untuk saat minum mati, Maiki udah gini Kenapa dulu gak ada pagi, Pak? Cuma dibatasi luntas sama katu Itu bagian dari interaksi sosial Sore, begitu mau masak Satu tetangga dengan tetangga yang lainnya, Pak? Itu ngulet katu-katu bareng-bareng dimasak sayur bering Sambil omong-omongan Orang sekarang Peradabannya berbeda Tetangga satu dengan tetangga yang lainnya sudah gak kenal Soalnya apa? Dipanggiri dua Dua Udah gak kenal lagi Kalau dulu itu kok tonggongnya goreng iwa asin Sampai tonggongnya mambu Orang gak terhisin, Pak? Aduh, tonggongku mambu kok Masuk orang tak terhisin Peradabannya sudah beda Contoh lagi lah Perbedaan orang dulu sama orang sekarang itu Orang dulu itu punya prinsip Makan gak makan yang penting Kumpul Orang sekarang kebalik Kumpul gak kumpul Yang penting Makan Makan Jadi orang dulu itu memutamakan kumpulnya Orang sekarang memutamakan Makan Makan Maka bedanya satu Kalau orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan Orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan Makan Gimana obatnya, Bu? Yee Segitu kan mempanganan Makan itu kenapa kalau saya itu mengatur pola makan? Oh, makanya bodi saya sama Pak Danren gak kalah Oh Oh Api-api udah Luat 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 ku rotok Kotak-kotak Pil Silat Silat Karena saya punya teori Kita terus Tengok Cik Kamu Tengok 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 Luat Luat Hai hari karakter-karakter beriman dalam aluran yang sepeh-sepeh ini Hai mangkana yukinu bilai waliwil akhir value krim jualifamu sederhana barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir rendahlah dia memuliakan tamu Hai ternyata aspek yang perlu dibangun itu adalah interaksi sosial makanya satu daerah itu bisa dilihat baik apa enggak cukup dilihat dari interaksi maga dan masyarakatnya kok kalau tonggongnya api semuanya kita buku ya Maka Madiun harus ramah untuk semua orang setuju ada tamu dari luar kalau kunjungin tamu ke Madiun pengen banyak sarannya jadilah tuan rumah yang baik menjual peradaban kota Madiun itu tidak hanya tugas Pak wali kota tugas Pak PJ wali kota tugas volkom pindah tetapi tugas masyarakat caranya bagaimana masyarakat harus mempunyai sense of belonging rasa memiliki terhadap kota Madiun sehingga joko makanya saya sering bilang sama kepala-kepala pada daerah orang orang sama jadi pejabatnya jodhaya mau nyawan ngemis-nemis rakyat begitu tadi raini hilang songkor rakyat makanya harusnya rakyat selalu menjadi garda terdepan Pak untuk menjadikan sebuah daerah itu bagus contoh Madiun kota mendapatkan penghargaan dari presiden sebagai kota terbersih gue kira-kira sehing resep-resep pahli kota-nya apa rakyatnya saya mulai penghargaan rakyatnya pahli kota-nya kira-kira lu ada sampahnya di gendali lu sehingga nyapu rakyatnya pahli kota-nya saya menerima penghargaan rakyatnya pahli kota-nya saya menerima penghargaan rakyatnya pahli kota-nya rakyatnya pahli kota-nya pahli kota-nya pahli kota-nya pahli kota ya последnya nylurahnya kepala desa ya itu Hai dengan warga masyarakat yang menyenangkan saya cerita sama Pak Apolda dan saya kemarin nonton Madrid saya pakai kaos Real Madrid sampai saya itu pendukungnya dormun bayangkan samping saya itu semuanya minum bel sama uang kalau saya sama anak-anak pemabungan saya apa karena banyak yang panggung pagi-panggung jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jitsu saya itu dengan teman-teman pemabungan saya yang minta aku karena nabi itu mencintai Nu'aiman padahal dia pemabungan dan matinya Nu'aiman itu yang makamnya kajian Nabi dan Nu'aiman itu bisa membuat Nabi terserubahkan dia di alam kubur cik isong gawe gunyul kajian Nabi di saat Nu'aiman sudah ditanya Amun Tanakhir jadi ceritanya begitu Nu'aiman mati dikuburkan oleh Nabi begitu penguburan selesai Nabi bilang sama sahabat yang lain tolong semuanya pulang saya pengen tetap di sini kenapa Nabi saya pengen memastikan Nu'aiman bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Mati Masya Allah begitu mereka datang Nu'aiman ditanya Assalamualaikum ya Nu'aiman Assalamualaikum ya ahlal janah salamnya Munkar Nakir kepada Nu'aiman dengan mengatakan ahlal janah calon penghuni surga ahli suargo sebabnya apa-apa mergoh Nu'aiman isong gawe guna kanjem Nabi Assalamualaikum ya ahlal janah kuali keselan takoni si Nu'aiman manra buka siapa panggilanmu langsung dijawab adanya wanita kuali malah manra buka gamu nanya langsung malaikat menyala abangku manra buka dijawab sama Nu'aiman maja dikendingan agi kok Allah pertanyaan yang kedua yang Nu'aiman mana Nabi yuk siapa Nabi mu apa jawaban Nu'aiman dikendan eh malaikat pertanyaanmu gak salah maksudnya Nu'aiman aku lakuin ben gino awar kanjir Nabi Nabi mu sopok kan goblok pertanyaanmu gak salah kata si Nu'aiman malaikat itu kan SOP sesuai dengan standar operasionalnya dia gak pikir ngeyel tanya kembali yang kedua kalinya hei Nu'aiman mana Nabi yuk siapa Nabi mu sopok dijawab sama Nu'aiman eh pitaanmu gak salah kata maksudnya nabi mu sopok kok lu cuman awamu malaikat semakin keras pertanyaan kepada Nu'aiman ya Nu'aiman naman Nabi yuk siapa sama Nu'aiman dijawab ojo banter banter kaya lu kok ini ngubur-nguburan mendengar jawabannya Nu'aiman tersenyum bahkan Nu'aiman itu mampu membuat tersenyum Nabi di saat dia sudah mati makanya kenapa saya itu sederhana saja ngaji kalo jamah tuh galenya munggu yang biu senang-senang Nabi itu senang kalo Nu'aiman mergol Nu'aiman gawe senang kanjir Nabi padahal yang paling dicintai oleh Nabi itu umate umati 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 maka tugas saya itu membuat senang umate kanjir Nabi la aku iso gawe senang umate kanjir Nabi makanya jadi pejabat wali kota itu gampang senang no rakyatmu seosok Maidi jadi wali kota mana senang no rakyatmu insya Allah kita senang nih kalo Nabi mu la aku bisa nih kalo Nabi mergolanya kayak umate kanjir Nabi ya aku hajimane Mahidi gawe senang nang aku caranya nih ya nambai sanggung langsung PJ wali petani si Edi Sutrianto di cekali umune waru Mahidi seosoknya jauh ngundang itu mene haa haaa haa.. nah Pak Maidi kan udah belau ok ayah ya selamat istrinya oh maju neng oh maju neng okay kanji kalo nilu ya wakwa aku udah cari kan anakoto Pak Maidi itu inspirasinya gara-gara duduk di stasiun balapan jadi lagu itu Pak Gesang itu Pak Gesang itu gara-gara duduk di Bengawan Suru jadi lagu di Dany Canan gara-gara karton nomor dan janji itu kan sebenarnya gara-gara yang panggil nyabu bapak ini dari Taman Ngawi gelok tuku karton nomor jadi lagu karton nomor bian aku sebetas we selim rumah kan itu inspirasinya gara-gara itu yang saya gagal pahamin tuh Pak Maju cak ikin wih ngawi lagu judulnya tali kotak tapi inspirasinya ok Pak Adi tau tali kotak wong i aneh wong i aneh wong i aneh ngedol si pake kong lanang dalam keadaan terbukus ngapa ngedol si pake kong lanang dalam keadaan terbukus ngapa ngedol si pake kong lanang dalam keadaan terbukus ngapa ngedol si pake kong lanang dalam keadaan terbukus ngapa ngedol si pake kong lanang dalam keadaan terbukus ngapa ngedol si pake kong lanang dalam keadaan terbukus ngapa ngedol si pake kong lanang dalam keadaan terbukus ngapa ngedol si pake kong lanang dalam keadaan terbukus ngapa ngedol si pake kong lanang dalam keadaan terbukus Hai eh selesai di vokalisi di vokalisi kalau rupanya gendah kalau laki lu ii ii wabandeng ii wabandeng mape jigandeng mungkau mungkau bujani ii wabandeng sebab ii 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 Hai ini terpengaruh Hai 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 Kadang Hai Ya Kumpadan Hei Sampai jumpa 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 Sampai jumpa